Jagok lana jilid 10. Ujung bajunya segera dikibaskan ke depan, segulung angin desiran yang lunak dan empuk seketika menggulung tubuh Lim Hao Seng sehingga mundur 35 tombak jauhnya ke belakang. Menanti pemuda itu berdiri tegak, maka bayangan si Tai Sian Seng pun sudah lenyap tak berbekas dari depan matanya. Beberapa patah kata dari tokoh sakti dunia persilatan ini semakin membuat pikiran Lim Hao Seng bertambah kalut, dengan hati yang kacau ia lanjutkan perjalanannya ke depan. Menanti cuaca mulai gelap ia sudah keluar dari daerah pegunungan Lakbansan di tengah hutan di sebuah lapangan yang kecil ia membuat api unggun dan duduk termangu di sana, lama sekali pemuda itu ambil keluar gelang emas tadi dan dipandangnya dengan sinar matemendelong. Gelang emas itu merupakan benda kepercayaan si Tai Sian Seng, bentuknya tidak terlalu besar tapi indah dan menawan hati. Beberapa waktu kemudian Lim Hao Seng menyimpan kembali gelang emas tadi ke dalam saku, mendadak terdengar seseorang berseru tertahan. Eee bukankah benda itu adalah gelang emas benda kepercayaan si Tai Sian Seng dari mana Anda dapatkan benda tersebut? Ucapan ini membuat Lim Hao Seng sangat terperanjat tapi dengan cepat hatinya jadi lega kembali, sebab setelah orang itu mengenali gelang emas tersebut berarti ia tahu akan asal-usul benda itu, siapa yang berani mencari gara dengan si Tai Sian Seng? Setelah menyimpan gelang emas tadi, lambat Lim Hao Seng angkat kepala, kurang lebih dua tombak di hadapannya, di sisi sebuah pohon besar berdirilah seseorang. Usia orang itu masih sangat muda, kurang lebih 25, 6 tahunan, badannya kurus kering, wajahnya pucat pasti bagaikan mayat namun sepasang matanya memancarkan cahaya berkilat, siapapun akan segera ketahui kalau orang ini amat cerdik. Sementara itu Lim Hao Seng merasa wajah pemuda itu sangat dikenali olehnya, hanya ia lupa siapakah orang itu. Pambaca Budiman, dapatkah Anda sekalian menerkas siapakah si anak muda itu dia bukan lain adalah Louis Sen? Bagaimana Louis Sen bisa berada di situ? Kiranya pada waktu itu setelah ia menggelinding jatuh dari atas pagoda di Benteng Tianit P.O. bersama Chiang O.O.H., dengan hati gembira Louis Sen mengira kitap pusaka S.M.P.O. Chin Keng tersebut pasti akan terjatuh ke tangannya. Dalam perkiraan Louis Sen setelah ia membokong Chiang O.O.H. kemudian perempuan itu menggelinding jatuh dari atas pagoda, ia pasti jatuh tidak sadarkan diri, dan kitap pusaka S.M.P.O. Chin Keng tadi dengan mudah akan terjatuh ke tangannya. Siapa sangka peristiwa berlangsung di luar dugaan, ketika tubuh Chiang O.O.H. menggelinding hingga 10 tingkat, tiba perempuan itu melejik dan meloncat ke tengah udara. Perubahan ini membuat Louis Sen kaget, dengan melejiknya Chiang O.O.H. maka Louis Sen merasakan ada segulung tenaga besar mementalkan tubuhnya meninggalkan anak tangga dan meluncur ke bawah dengan kecepatan penuh. Louis Sen terkesiap, tubuhnya bagaikan anak panah terlepas dari busur meluncur ke bawah dengan cepatnya, untung reaksinya cukup cepat, buru ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan. Ketika sang tubuh berada 6-7 tombak dari permukaan sepasang telapaknya berbareng didorong ke bawah. Pukulan ini mendatangkan tenaga pantulan yang kuat, hal ini membuat gerakan daya luncur tubuhnya semakin lambat dan berhasil hinggap di atas permukaan dengan empuk. Menanti ia bisa berdiri tegak, Chiang O.O.H. yang menggelinding ke bawah pun sudah keluar dari pagoda badannya menggelinding terus sejauh beberapa tombak untuk kemudian sang tubuh melingkar jadi satu dan tak berkutik lagi. Menyaksikan kejadian itu, Louis Sen kegirangan setengah mati, buru ia melangkah dua langkah ke depan, sebagai lelaki cerdas yang banyak akal ia bertindak sangat hati untuk menghindari dari seragapan seng perempuan tengkorak yang mungkin berpura mati ketika berada 5-6 depa di depan Chiang O.O.H. ia berhenti. Kemudian memungut sepotong batu bata dan disertai tenaga lekang ia sambit batu tadi ke atas punggung Chiang O.O.H. keras. Maksud Louis Sen dengan timpukannya ini adalah untuk menghindari seragapan perempuan itu seandainya ia pura jatuh pingsan, tapi ia lupa Chiang O.O.H. adalah seorang perempuan gila tidak mungkin manusia yang otaknya kurang waras bisa mengatur jebakan tersebut. Kadang kala, orang cerdik pun berbuat bodoh setelah jatuh dari atas tangga pada waktu itu Chiang O.O.H. benar jatuh tidak sadarkan diri, bila mana Louis Sen menggunakan keadaannya ini maka tidak seharusnya ia timpuk punggung perempuan tengkorak itu dengan batu bata. Dalam pada itu, batu bata tadi dengan disertai desiran tajam bersarang telak di atas punggung Chiang O.O.H. di mana terletak jalan darah sin Chiang Hiat. Dengan terbenturnya jalan darah tersebut, Chiang O.O.H. yang pingsan seketika dibikin sadar kembali. Perempuan itu buka matanya lebar lalu dengan cepat meloncat bangun dari atas tanah dan lari meninggalkan tempat itu. Louis Sen tidak ingin kita pusakakui Tiawapit Lip lenyap dari tangannya, melihat Chiang O.O.H. melarikan diri dari sana ia mengejar dari belakangnya, tapi makin lari perempuan itu bergerak semakin cepat sehingga akhirnya pemuda itu tak dapat menahan diri dan mementak keras. Chiang O.O.H. berhenti aku ada urusan hendak dibicarakan dengan dirimu bentakan ini mendatangkan reaksi yang cepat, Chiang O.O.H. segera berhenti dan putar badan, sepasang matanya yang hijau menyeramkan dengan tajam menatap wajah pemuda itu tajam. Siapa kau ada urusan apa kau memanggil diriku? Tanya Chiang O.O.H. dengan nada dingin. Benarkah kau tidak tahu siapa aku tegur Louis Sen dengan nada menyelidiki sementara dalam hati ia berpikir. Bagus sekali, barusan saja aku bergebrak matian melawan dirimu, sekarang kau sudah lupa siapa aku? Chiang O.O.H. menggeleng, aku benar tidak tahu jawabnya. Ada seseorang suruh aku datang kemari untuk meminta sesuatu benda dari tanganmu, kata pemuda itu lebih jauh. Sembari berkata ia buat persiapan lalu selangkah demi selangkah maju mendekati perempuan itu. Siapa yang suruh kau datang kemari? Tanya Chiang O.O.H. Sementara wajah tengkoraknya berkerut, benda apa yang ia minta? Orang yang suruh aku datang kemari adalah si telapak berdarah tong hau sambil menjawab pemuda itu. Perhatikan perubahan sikap Chiang O.O.H. dengan seksama, sebab reaksi dari perempuan itu mempunyai hubungan yang ngerat dengan didapatkan atau tidaknya kita pusak kaki utian pit-kip tersebut. Si telapak berdarah tong hau empat patah kata membuat seluruh tubuh Chiang O.H. tergetar keras, tulang belulang yang kurus bergemerutukan keras, mulutnya menganga lebar. Si TE telapak berdarah. Tong hau kenalkah kau dengan orang ini dengan cepat lui? Sem menyambung, dialah yang suruh aku datang kemari. Kenalkah aku dengan orang ini? Suara Chiang O.O.H. amat lemah, seakan ucapan ini diutarakan dan tempat yang sangat jauh aku kenal suara ini, tentu saja aku kenal dengan orang ini. Ambil kesempatan itu Louis M. melangkah beberapa langkah lebih dekat dari hadapan perempuan tersebut. Kalau kau kenal dengan orang itu, bagus sekali, dialah yang menitahkan aku untuk datang kemari minta semacam benda darimu. Lalu sekarang ia berada di mana? Asalkan kau berikan benda miliknya kepadanya, maka ia akan segera datang kemari untuk berjumpa denganmu, paham? Dengan sangat berat, Chiang O.O.H. mengangguk tanda mengerti apa yang ia minta tanyanya kemudian. Louis M. merasakan jantungnya berdebar sangat keras, ia berusaha menahan diri dan buru menyaut. Laminta kitab pusaka Q.Tian Pitlip, sekali lagi seluruh tubuh Chiang O.O.H. gemetar keras, agaknya ia amat bersedih hati. Kitab pusaka Q.Tian Pitlip, benda apakah itu aku tidak memiliki benda semacam itu, benarkah kalau aku tak punya barang itu lantas tak dapat berjumpa lagi dengan dirinya? Tidak titik kasalip besar, benda itu kau punya, yang kemaksudkan Q.Tian Pitlip adalah selembar gulungan kain sutra yang penuh dengan lukisan bentuk manusia, Asalkan kau berikan benda itu kepadaku maka Tong Hau segera akan datang kemari menjumpai dirimu. Tanda seru. Benda inikah yang kau maksudkan dari Tenggorokan Chiang O.O.H. mulai terdengar suara gemerutukan keras, ia perlihatkan gulungan kain sutra di atas tangannya itu. Benda ini bukan Q.Tian Pitlip, banyak tahun berselang seorang bangsa Han yang mati di tanah Yau kami serahkan benda tersebut kepadaku, menurut pesannya benda ini tak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Menjumpai kitab pusaka Q.Tian Pitlip tersebut, jantung Louis Sam berdebar semakin keras. Ketika itu ia hanya berdiri empat lima dipa di hadapan Chiang O.O.H. cukup tangannya diulurkan ke depan benda tersebut akan segera berada di tangannya. Ia tarik napas panjang dan berkata, coba kau dengarkan dahulu perkataanku. Tiba pergelangan tangan kirinya membalik, sereet dengan kecepatan bagaikan kilat ia melancarkan sebuah serangan ke depan. Merasakan datangnya serangan, Chiang O.O.H. miringkan badannya ke samping, dengan gerakan ini serangan Louis Sam yang semula mengancam dada segera bersarang dengan telaknya di atas bahu. Louis Sam yang ada niat merampas Q.Tian Pitlip tersebut sejak semula sudah memperhitungkan segala gerak geriknya, perduli serangan pemuda itu bersarang dimanapun ia sudah persiapkan gerakan selanjutnya. Meminjam tenaga pantulan dari serangannya yang bersarang di bahu Chiang O.O.H., Seng tubuh mencelat ke tengah udara kemudian berkelebat lewat dari atas kepala perempuan itu. Dikala Seng badan menyambar lewat dari atas kepala indah telapak kiri dengan cepat menotok jalan darah pikau ya hiat di atas batok kepala Chiang O.O.H. Meskipun perempuan tengkorak Chiang O.O.H. adalah seorang manusia berotak sinting, namun reaksinya cukup sebat terhadap datangnya setiap serangan, merasakan adanya bokongan dari atas kepala ia segera miring ke samping. Louis Sam menduga perempuan itu pasti akan balas menyerang dirinya dengan Q.Tian Pitlip sebagai senjata, tapi Chiang O.O.H. tidak berbuat demikian ia tidak melancarkan serangan balasan. Sepasang kaki Louis Sam segera melancarkan tendangan berantai menghajar dada Chiang O.O.H., sementara tangan kirinya menyambar kitab pusaka Q.Tian Pitlip tersebut dan ditarik keluar. Sejak Louis Sam bertindak, melancarkan serangan, meloncat ke atas, menotok, menendang dan merampas kitab pusaka tersebut, semuanya dilakukan dalam sekejap mata, tidak malu ia disebut anak murid si Tai Sian Seng. Setelah berhasil mencekal Q.Tian Pitlip tersebut, Louis Sam kegirangan setengah mati, dalam perhitungannya benda itu pasti akan menjadi miliknya sementara sepasang kaki yang menempel di atas dada Chiang O.O.H. bisa digunakan sebagai batu jejakan dalam usahanya melarikan diri. Siapa sangka, meskipun perhitungannya sangat bagus, tetapi Q.Tian Pitlip yang dirampasnya dari tangan Chiang O.O.H. belum juga berhasil direbut lepas. Dalam pada itu, sepasang kaki yang melancarkan tendangan berantai telah bersarang telak di atas dadanya. Berak Berak elbagaikan menghantam kayu saja Chiang O.O.H. sama sekali tak merasakan adanya tendangan tersebut. Louis Sam amat kaget, ia sadar apabila kitab pusaka itu tidak dilepaskan maka dirinya lah yang bakal menerima rugi besar. Segera ia lepas tangan, berjumpalitan setengah lingkaran di tengah udara dan meloncat mundur ke belakang. Ketika itulah telapak kiri Chiang O.O.H. sudah didorong ke depan melancarkan sebuah serangan balasan. Serangan itu datangnya tanpa menimbulkan suara, tapi angin pukulan yang berhembus lewat teramat dasyat, laksana gulungan angin puyuh yang melanda jagat serta amukan gulungan ombak di tengah samudera melanda datang tiada hentinya. Untung Louis Sam cukup sebat, meski begitu badannya tak urung terdorong juga sampai terjungkal. Berada di tengah udara ia berjumpalitan tujuh-delapan kali, seumpama badannya tidak melewati tembok dan ambil kesempatan itu tangannya menutul permukaan tembok, niscaya ia sudah terlempar jauh sekali dari kalangan. Dalam pada itu Chiang O.O.H. telah berputar badan dan berkelebat pergi dari tempat itu. Louis Sam tak mau berdiam sampai di situ saja ia segera enjut badan mengejar kembali dari belakang, makin lari semakin cepat dalam sekejap meti mereka sudah tinggalkan benteng Tianit P.O.O.Jauh. Kejar-mengejar berlangsung dengan serunya, makin lari Chiang O.O.H. semakin cepat sampai akhirnya ketika fajar menyingsing Louis Sam telah kehilangan jejak perempuan itu. Bagaimanapun Louis Sam baru sembuh dari luka parahnya setelah berlarian selama semalaman jantungnya berdetak semakin keras ia merasakan dadanya sakit tenggorokan terasa amis dan hampir saja muntah darah segar. Buru ia berhenti untuk beristirahat dan memeriksa keadaan sekeliling tempat itu, dari tengah hutan yang lebar di bawah sorotan cahaya fajar tampak asap putih membumbung tinggi ke angkasa, jelas di dalam hutan ada perkampungan. Kemana Chiang O.O.H. telah pergi? Mungkinkah ia berada di kampung sebelah depan? Louis Sam tak tahu, tapi ia mengerti setiap umat bulim pada kesemsem dan ingin mendapatkan kitab pusaka Kiyutian Pulip tersebut. Hanya saja orang lain cuma tahu kitab itu berada di daerah Biau, sedang ia mengetahui jelas benda itu berada di saku Chiang O.O.H. Dengan adanya rahasia ini, walaupun untuk sementara kitab pusaka Kiyutian Pulip gagal dirampas, di kemudian hari masih ada kesempatan mencari Chiang O.O.H. Demikianlah ia duduk beristirahat di sisi sebuah batu besar sambil melemaskan otot, kemudian mengatur pernafasan menanti terang tanah. Kurang lebih satu jam kemudian pemuda itu selesai bersemedi, ia segera bangun berdiri dan melanjutkan perjalanan ke depan. Tidak selang beberapa saat lamanya ia sudah menerobosi hutan dan dapat melihat perkampungan tersebut. Kampung ini berdiri di atas sebuah tanah lapang yang luas bangunannya angker dan kokoh. Empat lima puluh ekor kuda berlari silih berganti di atas tanah lapang tersebut, gerak-gerik penunggangnya gesit dan sebat, sekali pandang dapat diduga mereka adalah orang bulim. Sewaktu Louis M. berjalan lewat di sisi mereka, tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya, pemuda itu langsung berjalan ke depan dan akhirnya berhenti di sisi kalangan di bawah sebuah pohon besar. Kegagalannya merampas kitab pusaka Kiyutian Pitlip membuat hatinya murung dan kesal, dalam keadaan mendongkol ini ingin sekali ia mencari gara dengan orang itu, segera ia salurkan hawa murninya siap menghardik orang itu. Mendadak ia menemukan ada beberapa ekor kuda kembali bergerak keluar meninggalkan pintu perkampungan. Beberapa ekor kuda itu menarik dua kereta salju, gerakannya sangat cepat dalam sekejap sudah menyeberangi tanah lapang tersebut. Terdengar si kakek tua yang ada di atas kereta salju berkata, Harap kalian bertiga suka menyampaikan salam kubuat si Tai Sian Seng. Gerakan kereta salju itu amat cepat, semula Louis Sim tidak begitu memperhatikan siapakah yang berada di atas kereta tapi ucapan si Tai Sian Seng empat patah kata ini membuat ia jadi melengak. Dengan cepat tubuhnya berkelebat ke belakang pohon dan bersembunyi sementara kereta salju bergerak lebih lambat diikuti si orang tua itu meloncat turun dari atas kereta. Maaf loh tidak menghantar lebih jauh katanya. Dan pada saat inilah Louis Sim dapat melihat siapakah orang yang berada di atas kereta salju. Kiranya di atas kereta pertama berdiri siau sumuainya, sedang pada kereta berikutnya berdiri kedua orang suhengnya. Menjumpai ketiga orang itu, Louis Sim amat terperanjat, jantungnya berdebar keras, tubuhnya ditempelkan pada pohon semakin rapat dan tak berani berkutik lagi. Ia tahu seandainya jejaknya diketahui kedua orang suhengnya maka sulitlah baginya untuk melarikan diri. Lagi pula sepasang metu si kakek tua itu bercahaya tajam, jelas dia adalah seorang tokoh lihai dari dunia persilatan, apabila dirinya dikerubuti niscaya bakal konyol. Sementara itu si kakek tua tadi telah menjurak ke arah ketiga orang itu sambil berkata, Berada di luar perbatasan, kalian mengungkap nama loohu, pasti ada orang yang melayani kebutuhan kalian. Terima kasih atas bantuan Ong Chung Chu, kami hendak mohon diri jawab dua orang suheng dan Louis Sim. Pemuda Louis Sim yang bersembunyi di belakang pohon, setelah mendengar tanya jawab itu segera berseru tertahan pikirnya. Oh, kiranya si kakek tua ini adalah tokoh sakti kenamaan dari luar perbatasan si telapak pembelah batu nisan Ong Mi, dengan hadirnya jago selihai ini aku tak boleh munculkan diri secara gegabah. Berada dalam keadaan seperti ini, ia tak ada permintaan lain kecuali mengharapkan kedua suhengnya bisa cepat membawa siau sumuainya berlalu dari sana, dengan demikian ia pun punya kesempatan untuk melarikan diri. Siapa sangka Ong Mi, sebagai seorang yang lanjut usia masih saja memberikan pesan ini tiada hentinya, hal ini membuat Louis Sim makin gelisah. Mendadak, ia mendengar suara langkah kaki yang ringan muncul di belakang tubuhnya. Waktu itu Louis Sim sedang pusatkan seluruh perhatiannya ke depan, maka ketika ia menangkap suara langkah manusia, orang itu sudah berada sangat dekat dengan dirinya, ia jadi terperanjat dan buru berpaling. Kurang lebih enam tujuh di padi hadapannya berdirilah seorang kakek kurus kering berbaju abu dengan wajah sadis, dia bukan lain adalah si manusia bertangan aneh Ye Uput Ming. Louis Sim terjelos, untuk sesaat ia jadi ragu untuk turun tangan atau tidak ia takut kalau turun tangan maka kedua orang suhengnya akan mengetahui kalau ia bersembunyi di situ. Dalam pada itu Ye Uput Ming menatap wajahnya dengan sinar mata permusuhan, pemuda itu jadi bergidik ia makin gelisah. Di tatapnya wajah orang itu, Ye Uput Ming balas menatap dirinya tajam sehingga akhirnya terdengar si manusia bertangan aneh menegur dengan suara yang berat. Bagus sekali tindakanmu memang paling tepat bagimu untuk bersembunyi dalam benteng Tianit P.O. Semula Louis Sim masih mengharapkan suatu keajaiban yaitu Ye Uput Ming tidak kenal dirinya, tapi sekarang orang itu sudah menegur begitu, hal ini membuktikan kalau ia sudah mengetahui asal-usulnya. Louis Sim sadar setelah Ye Uput Ming mengetahui asal-usulnya maka ia tak akan melepaskan dirinya begitu saja, ia pasti akan berusaha menangkap dirinya, membawa dirinya ke gunung Goudbie dan mencari pahala di hadapan si Tai Sian Seng. Ia tidak ingin digusur ke depan suhunya, maka dari itu belum selesai Ye Uput Ming bicara, Louis Sim telah membentak dan melancarkan serangan dasyat ke depan. Bersamaan dengan dilepaskannya serangan tadi badannya melejit ke tengah udara, kemudian melesat keluar kalangan dan melarikan diri cepat dari tempat itu. Kedua buah serangan itu dilancarkan dengan segenap tenaga iwakang yang dimiliki, dasyatnya luar biasa sampai Ye Uput Ming seng tokoh silat kenamaan dalam dunia persilatam pun terdesak mundur dua langkah ke belakang. Suara hiruk pikuk ini memancing kedua orang suheng dari Louis Sim, mereka berseru tertahan, dan berpaling. Pada waktu itulah Louis Sim sedang meloncat keluar dari tempat persembunyiannya, dengan jelas wajah pemuda itu tertangkap oleh mereka berdua. Ah ah ah, Louis Sim teriak kedua orang itu hampir berbareng. Louis Sim tidak menggulberis, Ia meloncat kembali ke tengah udara meminjam batang ranting dari pohon di atasnya. Ia menekan kemudian mencelat ke muka dan tepat melayang turun di atas kereta salju. Tangannya bergerak cepat, urat nadi siau sumuainya segera dicekal erat, kemudian menyentak tali les dan melarikan kereta salju itu ke depan. Semua peristiwa berlangsung dalam sekejap mati saja walaupun banyak tokoh sakti hadir dalam kalangan untuk sesaat mereka dibikin kebuakan juga oleh perbuatan Louis Sim ini. Menanti semua orang menjerit kaget, Louis Sim dengan membawa siau sumuainya telah berada puluhan tombak jauhnya dari situ. Bab 9. Ongmi sama sekali tak tahu siapakah orang itu, ia membentak keras. Keparat cilik, ayuh berhenti dan kembali. Louis Sim tidak menggulberis, ketika itu ia sudah berada puluhan tombak jauhnya dari beberapa orang itu. Ye uput mingsi manusia bertangan aneh menjerit keras, sepasang telapaknya didorong kuat ke muka menghajar gumpalan salju di hadapannya. Sungguh dasyat serangan ini, gulungan angin pukulan yang keras menghancurkan gundukan salju tersebut. Pecahan salju disertai desiran tajam segera meluncur ke depan dengan hebatnya. Ye ucian puai jangan sampul melukai siau sumuai kami, buru kedua orang murid si tai sianseng berseru. Meski tindakan ye upu. Ming sangat cepat, ratusan pecahan salju berterbangan keempat penjuru sayang gagal melukai Louis Sim apalagi siau sumuainya. Segera agak merandek, kereta salju itu meluncur puluhan tombak lebih jauh lagi, berada dalam keadaan seperti ini serangan tersebut semakin tak dapat mengenai sasarannya. Dalam sekejap mata Louis Sim sudah berlalu semakin jauh, menanti semua orang meloncat naik ke atas kereta salju dan melakukan pengejaran kereta salju yang ditumpangi Louis Sim sudah tinggal sebuah titik kecil di atas permukaan salju, diikuti kemudian lenyap tak berbekas. Kehilangan jejak pemuda itu, semua orang cuma bisa saling berpandangan dengan wajah kecut. Sementara waktu kita tinggalkan beberapa orang itu dan kembali pada Louis Sim yang melarikan diri sambil mencengkeram urat nadi siau sumuainya. Kereta salju bergerak dengan cepatnya ke depan, sementara si Chen Sang gadis tersebut tiada hentinya meronta, Louis Sim segera menotok jalan darahnya dan kembali lakukan perjalanan sejauh 3,50 li, menanti dilihatnya tak ada orang yang mengejar lagi baru tertawa terbahak dan membebaskan kembali siau sumuainya dari pengaruh totokan. Sumuai, ia berseru, aku sungguh amat rindu kepadamu takku sangka kau melakukan perjalanan laksaan li untuk menemukan kembali Seng suami, perbuatanmu ini membuat hatiku terharu. Si Chen Putri Tunggal Si Tai Sian Seng adalah seorang gadis berhati kuat, tapi pada saat ini air mukanya pucat pasti bagaikan mayat, sepasang matanya merah berapi-api, ketika mendengar ucapan dari Louis Sim ini ia gigit bibirnya keras sehingga darah mengucur keluar tiada hentinya. Tiba ia menjerit keras, cahaya tajam berkilat langsung menubruk ke arah Louis Sim. Dalam sekejap mata pergelangannya berputar dan dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah pisau belati yang sangat tajam, ia menubruk pemuda itu dengan gerakan ganas. Tapi Louis Sim bukan manusia lemah, hanya sekali bergerak ia berhasil mencengkeram pergelangan kanan gadis itu, di mana ujung pisaunya tinggal beberapa cun di depan tubuh pemuda itu. Kembali gadis itu menjerit keras tangan kanannya berputar menghantam dada Louis Sim. Tapi kembali pemuda itu mencengkeram pergelangannya, lalu sambil tertawa cengar-cengir godanya. Siau Sumoai, pepatah kuno mengatakan, jadi suami istri semalaman kalahkan hubungan mesra ratusan hari, benarkah kau tega membinasakan diriku? Cepat lepaskan aku teriak si Chen dengan nafas ternah. Aku hendak membinasakan dirimu, cepat lepaskan aku, akan kubunuh dirimu. Tiba Louis Sim menghela nafas panjang. Siau Sumoai ia berkata coba pikirlah dengan akal yang sehat, kita sama jatuh cinta kemudian kita lakukan perbuatan itu dengan sama suka. Kemudian Suhu akan membunuh aku, dalam keadaan seperti ini terpaksa aku harus melarikan diri. Cepat lepaskan diriku jerit si Chun. Baik, baiklah, aku lepas tangan, kalau kau ingin membunuh aku, silahkan turun tangan. Ia benar lepas tangan, si Chun segera mundur selangkah ke belakang, napasnya terengah, dadanya naik turun menahan emosi, sedang pisau belatinya dicekal kembali erat lalu selangkah demi selangkah berjalan mendekati Louis Sim. Si anak muda ini tidak menghindar ataupun berkelit dengan sinar mata patut dikasihani ia tetap wajah si Chun tajam. Ujung pisau makin lama semakin mendekati dada Louis Sim tapi ketika ujung pisau itu berada tiga empat cun di atas dada lawan tiba ia berhenti, tubuhnya mulai gemetar dengan kerasnya. Menyaksikan keadaan itu Louis Sim geleng kepala berulang kali. Siau Sumoai katanya, kalau kau benar membenci diriku cepatlah turun tangan. Tubuh si Chun gemetar semakin keras, tiba kelima jarinya mengendor, pisau belati itu tahu sudah terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas tanah. Ia menubruk ke dalam pangkuan Louis Sim, merangkulnya erat dan mulai menangis terseduh. Sudahlah, jangan menangis shibur Louis Sim sambil merangkul gadis tersebut Sumoai jangan menangis, bukankah sekarang kita berkumpul kembali. Kau titik kau menganiaya diriku titik kemudian meninggalkan gunung Gobiye kau dalam hati kecilmu sama sekali tak ada diriku, kau adalah. Si Chun menangis semakin menjadi, tapi ia tetap bersandar di atas dada Louis Sim. A-a-a-a Isumuai, sudah ku katakan aku benar cinta padamu, aku ingin mengawini dirimu sebagai istri, tapi siapa yang mau mempercayai perkataanku? Si Chun tarik napas panjang, ia mundur selangkah ke belakang kemudian menatap wajah si anak muda itu dengan matanya yang merah membengkak. Aku manusia pertama yang tidak percaya serunya. Benar, di kolong langit memang tak seorang pun yang suka mempercayai diriku, sewaktu kuwajukan persoalan ini dihadapan Suhau, dia orang tua langsung memberseni sebuah tamparan kepadaku, aku titik kenapa aku tidak pantas mengawini dirimu. Tanda tanya mengapa titik Syao Sumuai dapatkah kau memberikan jawabannya titik? Sebab kau kau titik kau adalah iblis pemain cinta titik kau adalah pemerkosa anak gadis orang titik manusia terkutuk. Makian ini dijawab Louis Sim dengan gelak tertawanya yang parau dan berat. Semua perbuatan itu ku lakukan setelah meninggalkan Gunung Gobiye katanya sungguh. Setelah aku ditampar Suhau, aku sadar apabila kejadian ini diketahui Suhu maka jiwaku bakal terancam, maka malam itu juga aku melarikan diri Gunung Gobiye. Kau titik setelah meninggalkan Gunung Gobiye, kau kembali melakukan kejahatan. Kenapa aku tak boleh melakukan perbuatan jahat seru Louis Sim sambil tertawa seram, Sumuai, mungkin kau tidak tahu, mungkin juga kau pun tahu. Tahukah kau apabila seseorang bisa melakukan perbuatan jahat, maka timbulah kegembiraan yang bukan kepalang? Kau kau tubuh Sitchin gemetar semakin keras. Sumuai, kau suka berhubungan gelap dengan diriku, mencinta dengan diriku, apakah itu bukan perbuatan jahat? Tanda tanya kenapakah suka melakukannya dengan diriku? Sitchin mundur dengan sempoyongan, hampir-hampir saja ia jatuh tak sadarkan diri. Kembali Louis Sim tertawa getir, ujarnya. Tidak lama setelah aku turun gunung, Suhu telah menyiarkan kabar kepada seluruh umat bulim untuk menangkap aku dan gusur aku pulang gunung. Berada dalam keadaan seperti ini boleh dikata aku adalah seorang manusia yang setiap saat bisa mati. Sumuai coba kau bayangkan betapa pahit dan tersiksanya hidup dalam keadaan seperti ini mungkin kau tak pernah berpikir sampai di situ. Sitchin tidak menjawab, ia tetap membungkam dan berdiri di atas permukaan selju dengan metemendelong. Makin bicara Louis Sim semakin emosi ujarnya kembali dengan suara keras. Tiada hentinya aku melarikan diri setiap kali tidur aku tak beristirahat dengan nyenyak, setiap kali mendengar suara aku pasti bangun dengan hati kaget. Memang aku telah melakukan banyak kejahatan sampai dalam mimpian aku merasa ditangkap orang dan digusur ke hadapan Suhu. Aku merasa seakan telapak Suhu menghajar batok kepalaku, aku merasa diriku sudah mati, jiwaku melayang. Napasnya tersengkal, setelah merandek sejenak terusnya. Kenapa aku tak boleh melakukan kejahatan aku adalah seorang manusia yang setiap saat bisa mati, apa yang ku takuti lagi aku sendiri tak tahu sampai kapan aku bisa hidup, mungkin besok aku akan mati, mungkin lusa baru aku mati, aku ingin menggunakan setiap kesempatan sebelum mati untuk bersenang dan melewati hidup yang gembira. Tiba Sitchin mendengak dan menatap wajah Louis M. tajam lama sekali ia baru berkata, kau apakah kau tak tahu apa yang diucapkan ibu apa yang dikatakan Sunio tanya Louis M. tertegun. Ibu pernah berkata, asalkan kau bisa dicari kembali, maka ia akan muncul sebagai penengah dan menyelenggarakan perkawinan kita. Sekali lagi Louis M. tertegun, lalu secara tiba mendengak dan tertawa terbahak. Sumoai, coba kau pikir, seandainya Suhu akan membunuh diriku, dapatkah aku meloloskan diri, dapatkah Sunio menolong diriku? Sitchin membungkam, kepalanya tertunduk rendah. Kembali Louis M. tertawa getir, terusnya. Sudah banyak perbuatan jahat yang telah kulakukan, tapi sungguh aneh sekali, makin banyak perbuatan jahat yang kulakukan semakin banyak orang yang takut kepadaku sampai akhirnya aku. Aku menculik putrinya Hiat Goan Sin Kun, aku baru terluka parah dan hampir mati di atas permukaan salju. Aku kira saat ajalku telah tiba tapi aku tidak takut, sebab pada suatu hari manusia tentu akan mati, tapi justru pada saat itulah ada serombongan saudagar datang menyelamatkan jiwaku. Haa tanda seru hanya benteng Tianit Peolah yang ketimpasial, seluruh isi benteng Diobrak Abrik Hiat Goan Sin Kun, tak seorang manusia pun lolos dari kematian dan semuanya musnah, punah dan hancur berantakan. Siaw Sumo Ai, aku tidak pernah menyangka kau bisa berangkat keluar perbatasan untuk mencari aku, menurut kau apa yang harus kulakukan? Si Chen tertegun dan membungkam apa yang harus dilakukan Louis M membawanya kembali ke Gunung Godie dan mohon ibunya memintakan ampun kepada ayah tapi hal ini tak mungkin terjadi, ia sudah banyak melakukan kejahatan, tak mungkin ayahnya suka mengampuni jiwanya begitu saja. Lalu, apa yang harus dilakukan? Lama sekali si Chen tertegun, kemudian ia baru berkata, Menurut perkataanmu kau bermain cinta dengan banyak perempuan hal ini disebabkan setiap saat kau akan mati maka kau berbuat demikian, dan sama sekali berbeda sewaktu dengan diriku? Louis M cekal tangan gadis itu erat dan menganggup tiada hentinya. Kalau kau bisa memahami hal ini, itulah bagus sekali. Si Chen merasa hatinya kecut, titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya. Aku tidak tahu serunya sambil menggeleng, mungkin aku sudah paham, mungkin juga belum paham, tapi aku tidak percaya kepadamu. Si Chen, kalau tidak percaya bersamalah selalu dengan diriku, buktikan sendiri apakah aku masih melakukan kejahatan atau tidak. Kita bersama gumam si Chen seperti mengigau. Benar, kita akan selalu bersama bagaikan sewaktu. Berada di gunung tempo dulu di mana kita hanya berdua, tak ada orang lain. Si Chen tundukkan kepalanya rendah, begitu rendah ia menunduk untuk menutupi rasa jengahnya. Louis M tertawa lirih, dengan ujung bajunya ia menyekai rematu yang membasai pipinya. Sumoai ia berkata, kita tak usah masuk ke daratan Tionggoan, luar perbatasan masih cukup luas buat kita untuk berdiam. Aku dengar di atas gunung tiang peksan terdapat sebuah telaga yang amat besar. Tempat itu sangat indah seakan sorga kita bersembunyi saja di tempat itu, jangan biarkan orang lain berhasil menemui kita. Tidak mungkin, pasti ada orang berhasil menemukan kita berdua, seru gadis itu dengan kepala menggeleng. Kalau sampai terjadi begitu kita melarikan diri lagi, kita lari terus sampai tak ada orang yang menemukan kita atau biarkanlah aku melarikan diri kau titik kau tak usah ikut, kau tak usah melarikan diri bersama aku. Kau, aku larang kau berkata demikian jerit si Chen. Louis M menghela nafas panjang, ia tak berbicara lagi. Kedua orang itu saling berpandangan beberapa saat lamanya terakhir si Chen buka suara lebih dahulu. Baiklah kalau begitu kita berangkat dulu ke tanah sorga yang kau maksudkan itu, mari cepat kita berangkat, jangan sampai mereka berhasil menyusul kita. Sekali lagi Louis M menghela nafas panjang. Siow Sumoai, sejak semula tahu kau bersikap begini baik kepadaku, aku takkan banyak melakukan perbuatan jahat, sehingga membuat keadaanku pada saat ini jadi begini dan runyam. Aku pun tak tahu dalam penjelmaan sebelumnya telah melakukan dosa apa, sehingga pada penjelmaanku kali ini bisa mencintai dirimu, seru si Chen tertawa getir. Louis M tertegun, lama sekali baru menghela nafas panjang. Sekarang titik, sekarang titik. Kata-kata selanjutnya tak sanggup ia teruskan, Louis M bukan seorang lelaki jujur, wataknya terlalu halus, apa yang dipikirkan tanpa pertimbangan yang masa akan dilakukan bagaimana akibatnya dia tak ingin dipikirkan mulai sekarang. Demikianlah, sambil bercekalan tangan Louis M serta si Chen melanjutkan perjalanannya ke depan. Suasana sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, permukaan saljunan luas tak nampak batasnya dalam keadaan seperti ini si Chen mendongak dan mengawasi wajah Louis M, air mati jatuh berlinang membasai pipinya, sambil merabah wajah pemuda itu bisiknya. Kau-kau bertambah kurus, Louis M tertawa getir. Putri Hyat Goan Sin Kun. Belum sempat ia meneruskan katanya, si Chen telah menutupi mulutnya sambil geleng kepala berulang kali. Aku larang kau membicarakan peristiwa yang terjadi tempo dulu, selama aku berada di sisimu, kau dilarang melakukan perbuatan terkutuk itu lagi. Tentu saja aku takkan melakukan perbuatan itu lagi, tapi, sumuai, sekarang aku sudah jadi buronan orang buling, setiap orang menganggap aku sebagai iblis keji yang patut dibunuh. Ada kala demi melindungi keselamatan sendiri terpaksa aku harus menggunakan pelbagai siasat untuk meloloskan diri. Kita bisa jauh menyingkir, jauh menghindari semua orang. Dia meluih Sam menghela nafas panjang, ia tahu ucapan dari si Chen itu terlalu pulos, terlalu bersikap kekanakan untuk menghindarkan diri dari semua orang. Yang bukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan, tapi pada saat ini ia tidak ingin membantah. Setelah tertegun sejenak ia mengangguk. Benar lebih baik kita berbuat demikian saja. Apakah lukamu telah sembuh? Sudah sembuh enam tujuh bagian, kau tak usah khawatir. Sewaktu aku hampir menemui ajalnya di atas permukaan salju tiba muncul orang yang menyelamatkan jiwaku, setelah kupikir aku rasa meski ada marah bahaya tak mungkin segawat tempo dulu. Waktu itu aku harus berbaring setengah bulan lamanya, dalam benteng Tianit POO, selama itu badanku kuku tak berkutik. Memandang wajah Louis M., putri dari si Tai Sian Seng ini bergumam. Sudahlah sekarang semuanya telah berlalu di manakah letak titik telaga Tian Tai di gunung Tian Pek San yang kau maksudkan marilah kita berdiam di tempat itu. Begitulah mereka berdua melanjutkan perjalanan, entah berapa saat kemudian sampailah mereka di sebuah kota kecil. Tingkah laku Louis M. sangat berhati, agar jangan sampai dikenali anak buah Ong Ni yang dikirim ke sana, mereka berusaha keras menghindari bentrokan pandangan dengan setiap orang. Hari kedua pagi kedua orang ini segera menggabungkan diri dengan orang yang hendak berangkat ke gunung Tian Pek San untuk mengumpulkan jin som, sepanjang jalan mereka berbuat seolah sepasang suami istri yang tak mengenal ilmu silat. Beberapa hari mereka berkumpul penuh kemesrahan, walaupun sepanjang perjalanan seringkali mereka bertemu dengan orang dunia persilatan, namun tak seorang pun di antara jago bulim itu ada yang menyangka bahwa Louis M. telah bergabung dengan rombongan pencari jin som. Suatu senja mereka memasuki sebuah kota yang amat besar, setelah masuk ke dalam kota, pemimpin rombongan itu berkata kepala Louis M. Engkau cilik aku lihat usiamu masih muda dan tidak mirip kulip pencari jin som, aku rasa sudah sepantasnya kita berpisah sebab malam ini kita harus menyambangi Chiang Ya lebih dahulu kemudian akan masuk gunung. Benar, memang kita harus berpisah Louis M. mengangguk. Terima kasih ku ucapkan atas perhatian yang dalam beberapa hari ini. Engkau cilik, tak terhitung seberapa yang bisa ku berikan kepada kalian, pemimpin rombongan itu tertawa lantang. Melihat hubungan yang begitu mesrah antara kalian berdua hampir membuat kami tidak kerasan dan ingin cepat pulang ke rumah dan memeluk bini sendiri erat. Louis M. tertawa jengah, sedang si Chen tunduk dengan wajah merah jengah karena takut gadis itu merasa amat malu, buru si anak muda itu mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Siapa si Chiang Ya yang hendak kalian sambangi? Oh Chiang Ya dia adalah seorang lelaki jantan. Nomor wahid di daerah sekitar Gunung Tiang Pekasan. Jawab pemimpin itu sambil tunjukkan jempolnya. Louis M. adalah pemuda cerdik, tak usah bertanya lebih jauh. Ia sudah tahu yang dimaksudkan Chiang Ya tentulah Tiang Pek San Mo, sebab hanya mereka tiga bersaudara memakai Chi Chiang dan menjago sekitar Gunung Tiang Pek San. Oh oh weh Louis M. mengiakan hambar dan tidak bertanya lebih jauh, sementara pemimpin tadi berkata lebih jauh. Engkau cilik, kalau kau ingin tancap kaki di tempat ini dan berjaga atas segala sesuatu yang tak diinginkan, tiada halangan ikut serta diri kami untuk menyambangi Chiang Ya. Tidak, aku tidak ingin pergi aku. Aku tak pernah bergaul, takut bertemu dengan orang kenamaan. Ucapan dari pemuda ini seketika menimbulkan gelak tertawa semua orang. Engkau cilik, memang lebih baik kau jangan pergi, sebab binimu terlalu cantik dan Chiang Ya paling gemar pipi licin, kalau bertemu dengan dirinya aku takut. Bicara sampai di situ mendadak pemimpin rombongan itu membungkam. Rombongan ini terdiri dari 20 orang yang sama menunggang sebuah kereta besar, waktu itu kereta sudah memasuki jalan raya, kebungkaman seng pemimpin rombongan yang dilanjutkan dengan berubahnya air muka segera diikuti orang lain. Di tengah bentakan keras, kereta mereka mendadak berhenti. Louis Sam menyadari terjadinya sesuatu yang tak diinginkan, ia segera berpaling dan tampaklah serombongan kecil jago berbaju ringkas dengan mengiringi seseorang berjalan mendekat. Orang itu berjalan di paling depan pakaiannya perlente dengan sikap yang angkuh, sepasang mata memandang ke atas dan sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap semua orang. Dalam pada itu ada dua orang lelaki telah berebut maju, sambil menuding orang yang ada di atas kereta hardiknya, metu kalian semua sudah buta sudah tahu Chiang Sam ya hendak lewati tempat ini, kenapa kereta kalian masih juga menerjang kemari? Eiii, tarik dia turun dan hukum dengan lima puluh cambukan. Seng kusir ketakutan setengah mati, hampir air mukanya berubah pucat pasi, tubuhnya gemetar keras. Yaya sekalian berbuatlah mulia, ia merengek memang metu hamba sudah buta tak tahu kalau Chiang Sam ya sedang lewat? Maaf ia ia sekalian, berbuatlah mulia dan ampunilah diriku. Chiang Sam ya, berbuatlah mulia, Seng pemimpin rombong ampun mohonkan ampun, kami sedang berangkat untuk menyambangi dirimu. Louis Sam serta si Chen yang ikut dalam rombongan bungkam dalam seribu bahasa, mereka berdua sama sekali tak berkutik, sementara itu dalam hati kecilnya si anak muda itu berpikir. Orang ini disebut Chiang Sam ya, mukanya pucat seperti mayat, dia tentulah si tengkorak kemala Chiang Huan dari Tiang Puk. Seng mau terdengar Chiang Huan menengus tertawa dingin, sepasang matanya yang sipit menyapu sekejap wajah orang itu, tiba ia tertegun, sinar matanya menatap wajah si Chen tak berkedip. Liu Weh Lootoa ia segera menegur, kenapa kalian masuk gunung menempuh bahaya dengan membawa seorang nyonya manis? Bukan titik bukan rombongan kami, buru pemimpin rombongan itu menerangkan sepasang suami istri ini berangkat bersama kami, tapi sebentar lagi akan berpisah. Kalau begitu bagus sekali, Liu Weh Lootoa, tinggalkanlah kedua orang itu di sini, dan kalian segeralah berangkat untuk mulai bekerja. Pemimpin rombongan itu adalah orang baik, ia tahu apabila sepasang suami istri itu ditinggalkan di sini, maka nona cilik itu akan dilalap oleh Chiang Huan, ia jadi serba salah. Tentang soal ini, belum sempat ia menyelesaikan katanya air muka Chiang Huan telah berubah hebat, begitu menyeramkan sampai membuat bulu kuduknya pada bangun berdiri. Pemimpin rombongan itu tak berani berkutik lagi, dengan sinar mata apa boleh buat ia pandang wajah Louis M., air mukanya menunjukkan rasa kasihan namun ia tak dapat berbuat apa. Menyaksikan hal itu Louis M. merasa geli bercampur mendongkol, pikirnya. Maknya, aku adalah kakek moyangnya orang jahat, tak disangka di tempat ini harus bertemu dengan cucu buyutnya orang jahat, kurang ajar, kurang ajar. Dengan suara hambar ia lantas berkata, Liu We Lo Otoa mungkin Chiang Huan ini hendak merawat kami berdua, kau tak usah cemas, biarkanlah kami berdua ikuti orang ini. Liu We Lo Otoa menghela nafas panjang, ingin sekali ia memberi peringatan kepada si anak muda tapi berada dalam keadaan seperti ini mana berani ia buka suara. Demikianlah, dengan dibimbing oleh Louis M. putri dari si Tai Sian Seng segera meloncat turun dari atas kereta. Dalam pada itu sepasang metu Chiang Huan yang sipit tiada hentinya mengawasi seluruh tubuh si Chen dari atas sampai bawah, baru saja gadis itu turun dari kereta sambil tertawa seram ia maju menghampiri dan menol tipinya. Dalam hati si Chen amat gusar, ia berkelit ke samping dan menghindarkan diri dari toalan tersebut. Chiang Huan bukan manusia sembarangan, dari gerakan ini ia dapat menerka gadis itu memiliki ilmu silat yang amat lihai ia tertegun, belum sempat melakukan sesuatu Louis M. telah turun tangan. Chiang Huan hanya merasakan ada sesosok bayangan manusia menghampiri dirinya, baru saja ia putar badan tahu pinggangnya sudah jadi kaku. Ketika itulah tubuhnya terasa amat lemas tak bertenaga, tidak mungkin dalam keadaan seperti itu ia dapat melancarkan serangan. Setelah merobohkan lawannya, Louis M. tidak berhenti sampai di situ saja, ia segera cengkeram urat nadinya erat, setelah itu sambil tertawa terbahak ujarnya. Chiang Sem ya, kami suami istri berdua sedang lewat kota ini, dan untuk sementara waktu ingin menginap di rumah kalian, aku rasa kau tak akan menampik bukan. Waktu itu semua orang yang ada dalam kereta dengan metu, terbelalak sedang mengawasi Louis M. dalam sangkaan mereka pemuda ini pasti akan mati dihajar oleh Chiang Huan, siapa sangka orang itu malahan kena dicengkeram. Merasa dirinya dikecundangi, Chiang Huan merasa kaget bercampur gusar, ia tahu siapakah orang itu tapi berada dalam keadaan seperti ini terpaksa ia mengangguk. Baik titik baik, tentu saja akan kami sambut dengan senang hati. Chiang Huan mempunyai perhitungan sendiri, sekarang ia menderita rugi tapi ia mengharapkan bantuan dari kedua orang saudaranya setelah berada di rumah, maka ia pun mengharapkan Louis M. bisa mampir di rumahnya. mendengar orang itu sudah setuju, Louis M. lantas berpaling ke arah si Chen dan sambil tersenyum ujarnya. Mari kita segera berangkat. Demikianlah dengan tangan sebelah ia cekal urat nadi Chiang Huan dengan tangan lain menggandeng si Chen, mereka bertiga bersama maju ke depan, tentu saja kejadian ini membuat anak buah si tengkorak kemala jadi termangu dan mengikuti dari belakang dengan pikiran bingung. Tidak lama kemudian sampailah Louis M. sekalian di depan sebuah bangunan yang megah dan kokoh, mereka langsung masuk ke dalam ruangan itu dan berhenti di sebuah ruang tamu yang indah mewah dan megah. Setelah berada di tempat itu, Louis M. pun tidak menutupi apabila ia mengerti ilmu silat, pemuda ini segera tertawa dingin. Sudah lama ku dengar ilmu silat tiang Puk Semmo terutama L.O. Toa serta L.O. Jie sangat dasyat, kenapa tidak suruh mereka berdua munculkan diri. Si tengkorak kemala Chiang Huan mendengus, segera teriaknya, Jieko tanda seru. Teriakan ini amat lantang dan jauh menggema ke dalam ruangan, sebentar kemudian terdengarlah suara sahutan dari dalam. Ada urusan apa? Bersamaan dengan ucapan itu dari balik ruangan muncul seorang laki kurus berbaju hitam dengan sulaman tengkorak emas di dadanya, menyaksikan keadaan saudaranya jadi tertegun. Sampai siapakah orang ini? Aku, aku pun tidak tahu, jawab Chiang Huan dengan air muka sebentar pucat sebentar menghijau. Sambil berkata matanya berkedip sedang mulutnya mencibir ke arah si Tsien. Maksudnya jelas sekali, ia minta, si tengkorak emas turun tangan di luar dugaan dan mencengkeram si Tsien kemudian memaksa Louis Sam lepas tangan. Sudahlah mati yang pucat Sam mau bekerja sama dan melakukan kejahatan, keredipan matu ini segera diketahui oleh si tengkorak emas, tubuhnya segera bergerak menubruk ke arah gadis tersebut. Louis Sam bukan manusia bodoh begitu tengkorak emas bergerak, sambil menarik tangan Chiang Huan ia pun bergeser ke samping, kaki kanan berputar menyerang tubuh bagian bawah tengkorak emas itu dan memaksanya mundur. Si tengkorak emas merandek, jari tangannya meluncur keluar bagaikan kilat menotok jalan darah Hoa Kehiat di atas dada Louis Sam, pemuda itu miring badan segera berkelit ke samping. Totokan dari si tengkorak emas ini dilancarkan dengan gerakan sangat cepat, kelihatan Louis Sam yang dilakukan secara mendadak ini membuat serangan orang itu tak bisa tertahan lagi, jari tangannya segera menerobosi ketiak si anak muda itu dan meluncur ke depan. Louis Sam segera menekan dan mengepit lengan kirinya, pergelangan tangan si tengkorak emas segera terjepit kencang. Ilmu silat si tengkorak emas buat daerah sekitar Gunung Tiang Pek San memang terhitung hebat, tapi kalau dibandingkan dengan anak murid dari si Tai Sian Seng ini masih ketinggalan jauh. Di bawah jepitan Louis Sam, tulang pergelangan si tengkorak emas dengan disertai suara keras telah ditekuk patah jadi dua bagian. Louis Sam tetap tak lepas tangan, tulang pergelangan yang sudah patah kembali disentak dan ditarik olehnya dengan disertai tenaga iwakang benturan yang keras menimbulkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati dari si tengkorak emas ini, keringat mengucur keluar bagaikan hujan gerimis. Hoohan, ampun jangan cabut jiwaku. Louis Sam mendungak tertawa terbahak. Ia angkat lengannya memaksa si tengkorak emas ciang eloo mundur tiga langkah ke belakang tangan kiri mencekal pergelangan kanan dan mulutnya berkawak terus menahan rasa sakit. Sejak permulaan hingga akhir, Louis Sam bertindak tanpa melepaskan cengkeramannya pada urat nadi ciang huan, ketika itulah horden kembali tersingkap dan diikuti kemunculan seseorang, orang ini aneh wajahnya kukuai dengan batok kepala geteng seakan-akan balok yang dibelah menjadi dua potong. Panca indranya datar dan luar biasa, ketika ia berdiri di tengah ruangan keadaannya mirip dengan manusia kayu. Louis Sam maupun si Chen yang menyaksikan orang itu sama berdiri tertegun, mereka dibuat melongo oleh keadaan yang aneh dari manusia tersebut. Beberapa saat kemudian, si anak muda itu sudah dapat menduga orang ini pastilah seng eloo toa dari tiang pek Sammo, si tengkorak sayu ciang yeu adanya. Belum sempat ia buka suara, si tengkorak kayu telah berkata, sungguh hebat ilmu yang anda miliki, benarkah kedatangan anda sengaja hendak mencari gara dengan kami bertiga? Louis Sam segera tertawa dingin. Soal ini tak usah ditanyakan padaku, tanyakan saja secara langsung dengan. Saudaramu yang sampai sekarang masih ku cengkeram ini, dengan cepat kau akan tahu apa yang telah terjadi. Toa ku teriak si tengkorak kemala, keparat cilik ini. Titik dia. Tutup mulut bentak si tengkorak kayu sebelum saudaranya selesai berbicara, Kembali kau bikin onar di tempat luar, bukankah sejak semula sudah ku katakan di luar langit masih ada langit, di atas manusia masih ada manusia, meski kita bertiga turun tangan berbareng pun jangan di kata saudara ini, cukup nona itu pun tak akan sanggup kita menangkan, ayo cepat berlutut dan mohon ampun kepada sahabat ini. Terhadap ucapan yang diutarakan saudaranya ini, si tengkorak kemala sangat menurut, segera ia jatuhkan diri berlutut ke atas tanah, namun gerakan ini tak dapat dilanjutkan sebab Louis Sam masih mencengkeram pergelangannya. Pemuda itu tertawa dingin, ia segera lepas tangan. Sebagai lelaki yang bernyali besar dan berilmu tinggi, ia tidak takut si tengkorak kemala meneseran dengan dirinya. Setelah urat nadinya terlepas, si tengkorak kemala jatuh berturut di atas tanah, waktu itulah kembali si tengkorak kayu menghardik. Ayoh cepat anggukan kepalamu dan jalankan penghormatan besar. Merah padam selembar wajah Chiang Hwan, ia benar menurut dan tok, 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 menganggukan kepala tiga kali. Menyaksikan kejadian ini Louis Sam amat kegirangan, ia tertawa terbahak. Sudah, sudahlah, Chiang Hwan akan segera mohon diri. Maksud dari perkataan ini jelas sekali, ia tidak akan merecoki urusan dengan Tiang Pek Semmo lagi, tapi sewaktu ia putar badan Chiang Yeu kembali berseru. Harap saudara sudah berdiam sejenak lagi, berilah kesempatan bagi kami bertiga untuk menjamu Anda dengan tiga cawan arak sebagai tanda minta maaf dari kami bertiga. Soal ini sih tak perlu, kami ada urusan penting yang harus segera diselesaikan, biarlah kami mengganggu di kemudian hari. Lalu dapatkah Anda beritahu kepada kami, siapakah nama besar Anda? Mendengar pertanyaan itu Buru Sitchin mengedipkan matanya berulang kali ke arah pemuda itu dan melarang ia bicara, tapi Louis Sam adalah manusia yang suka cari menang sendiri, sikap hormat dari orang lain membuat ia kepala besar. Saat ini ia ingin menggunakan kesempatan ini mempopulerkan diri, maka dari itu segera jawabnya. Cai Hashilwi bernama Sen. Ucapan ini diiringi hlaan napas panjang dari Sitchin, ia merasa kecewa sebab pemuda itu tak mau menuruti perkataannya. Sebaliknya Tiang Pek Semmo bertiga jadi tertegun dan berdiri melongolonggero setelah mendengar nama itu. Haruslah diketahui dewasa itu nama Louis Sam sudah hamat tersohor dalam dunia persilatan setiap tokoh silat Bulim pada kenal nama ini, hal ini dikarenakan si Tai. Sian Seng telah memerintahkan seluruh umat Bulim untuk menangkap dirinya. Tiang Pek Semmo memang manusia jahat, tapi kalau dibandingkan dengan perbuatan Louis Sam, mereka masih ketinggalan jauh. Air muka ketiga orang itu segera berubah hebat, setelah tertegun beberapa saat lamanya Chiang Yeu baru berseru. Ah ah ah, kiranya, kiranya Anda adalah Louis Sauhiap, ini hari bisa berkenalan dengan Sauhiap sungguh, sungguh membuat kami merasa amat bangga. Louis Sam amat cerdik dari perubahan air muka ketiga orang itu setelah mendengar namanya ia bisa membeda isi hati mereka, dengan cepat ia tertawa dingin. HMM benarkah kalian merasa bangga apakah kalian tidak takut si Tai Sian Seng serta Hiat Goan Sien kun cari gara dengan kalian? Tentang soal ini tentu saja kami takut sahut Chiang Yeu sambil tertawa getir. Walaupun harus berkorban demi menemani seorang kuncu kami pun anggap, bagaimanapun juga ini hari kami bertiga ingin mengikat tali persahabaran dengan Anda. Ah ah ah, kalian boleh berlegah hati, aku tak akan menyeret kalian, hanya saja aku berharap kalian jangan mengungkap tentang dirinya kepada siapapun. Tentu saja tentu saja. Sementara itu, tampak seorang lelaki kekar berjalan masuk dengan terburu, setibanya di hadapan Chiang Yeu segera lapornya. Toa ya orang itu sudah tidak tertolong lagi. Jangan banyak keribut, ayo cepat pergi hardik Chiang Yeu. Lelaki kekar itu mundur selangkah ke belakang dan berkata kembali. Lukanya terlalu parah, hamba betul tak sanggup menyelamatkan jiwanya untuk memperpanjang usianya tiga, empat hari lagi pun amat susah. Jaya, Sam ya kalau kalian mau membalas dendam cepatlah turun tangan, kalau tidak ia akan kedahuluan mati. Melihat tegurannya tidak digubris Chiang Yeu semakin gusar. Di sini ada tamu terhormat. Kenapa kau ribut terusan ayo cepat enyah dari sini, kau sudah bosan hidup? Orang itu amat terperanjat, ia tak berani banyak bicara lagi dengan mulut terbungkam segera mengundurkan diri. Eee, sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Louis Sam keheranan. Oh, seorang keparat cilik pernah mengikat tali permusuhan dengan kami, beberapa hari berselang kami berhasil temukan dirinya di sebuah rumah penginapan, kebetulan orang itu sedang menderita luka parah, maka kami tawan dirinya, berada dalam keadaan tidak sadar terlalu enak. Kalau kami bunuh begitu saja maka kami ada maksud merawat lukanya sampai sembuh dahulu, setelah itu baru kita siksa perlahan-lahan, siapa sangka rejekinya agak bagus, ternyata jiwanya tak tertolong lagi. Oh, kiranya begitu, kalau memang dia adalah musuh besarmu, berikanlah suatu kematian buatnya, buat apa kalian berbuat keterlaluan. Ucapan Louis Siao Hiap tepat sekali. Ia segera berpaling dan berseru, gusur pergi Tong Hang Pek dan buang tubuhnya di tengah kuburan liar dekat bukit sana. Nama Tong Hang Pek membuat Louis Sam tertegun buru serunya. Apa, orang itu Tong Hang Pek? Maksudmu orang itu bernama Tong Hang Pek? Tiang Pek Sam Wapun tertegun, untuk sesaat air mukanya berubah hebat tentu saja mereka pun mengerti Louis Sam pasti kenal dengan Tong Hang Pek. Hanya tak tahu apa hubungan antara mereka berdua. Seandainya Louis Sam adalah sahabat karibnya Tong Hang Pek, bukankah mereka bertiga bakal konyol? Sambil tertawa getir Chiang Yew mengangguk. Benar. Louis Siao Hiap titik apakah kau kenal dengan Tong Hang Pek? Bukan kenal saja, bukankah bagian dada Tong Hang Pek terluka? Tidak salah, dari mana Louis Siao Hiap bisa tahu. Louis Sam tak dapat menahan diri lagi, ia menungak dan tertawa terbahak. Kalau dibicarakan sungguh kebetulan sekali, justru ia terluka di tanganku. Ucapan ini segera membuat Chiang Yew berlega hati, sebab bila mana Tong Hang Pek memang terluka di tangan Louis Siam apalagi terluka begitu parah, jelas mereka adalah musuh. Ambil kesempatan inilah, ia ingin cari muka ujarnya. Ak-ah-ah kiranya bangsat itu ada ikatan permusuhan dengan Louis Siao Hiap, apakah Louis Siao Hiap? Hal ini sungguh aneh sekali tukas Louis Siam sambil ulapkan tangannya, bangsat itu terluka sangat parah, secara bagaimana ia bisa hidup sampai ini hari? Chiang Yew menyeringai seram. Terus terang saja, kami ingin menghidupkan dahulu orang itu kemudian perlahan menyiksanya, maka dari itu setiap hari kami beri dirinya semangkok cairan jinsom terbaik agar jiwanya selalu utuh sebab kami tidak ingin dia mati begitu saja. Ak-ah kiranya begitu. Kembali alisnya berkerut setelah mengucapkan kata itu agaknya ia sedang memikirkan sesuatu. Tiang Pek Siam Mo tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Louis Siam pada saat ini mereka pun tak berani bicara dan menanti dengan mulut membungkam. Suko siapakah Tong Hang Pek? Itu tiba si Chen bertanya dengan suara lirih. Dia, menurut pengakuannya dia adalah anak murid dari si bongkok sakti Liyah Wiyai Sintuwo. Si Chen adalah putri tunggal si Tai Sian Seng tentu saja ia tahu manusia macam apakah si bongkok sakti tersebut, tidak heran kalau ia kaget setengah mati setelah mendengar ucapan itu. Kau titik kembali kau lukai anak murid si bongkok sakti, hal ini, hal ini, serunya gelagapan. Buru Louis Siam cekal tangan si Chen nerat. Sumo ai kejadian ini berlangsung beberapa waktu berselang ketika itu aku belum berjumpa dengan dirimu. Sekarang kau harus berusaha untuk menyelamatkan jiwanya, kalau ia mati aai, kalau-kalau sampai ia mati. Titik. Menurut jalan pikiran si Chen, apabila tong hangpek binasa, dengan sifat si bongkok yang berangasan, tokoh sakti itu pasti takkan melepaskan Louis Siam, ini berani ruang gerak si anak muda itu akan semakin sempit. Makin cemas gadis itu, sepasang alis Louis Siam berkerut semakin kencang, katanya. Aku pun punya pikiran demikian, hal ini bukan disebabkan aku takut dengan si bongkok sakti tersebut, aku hanya berpikir apa yang pernah kulakukan pada masa lalu, yang masih bisa ditolong akan ku tolong sekuat tenaga, dan yang tak bisa ditolong lagi, yaa apa boleh buat. Suko, ucapanmu tepat sekali dengan terharu si Chen membenarkan. Selama ini tiangpek Siam memendengarkan tanya-jawab itu di sisi kalangan, saat ini mereka dibuat tertegun dan jengah sekali sehingga tukar dilukiskan dengan kata. Tong hangpek, masih bisa ditolong terdengar Louis Siam bertanya kembali. Aku lihat, ia sudah tak tertolong lagi. Bagus, kalau begitu cepat bawa aku menengok keadaannya. Silahkan, silahkan buru tiangpek Siam membawa jalan, mengiringi Louis Siam serta si Chen melewati serambi dan memasuki sebuah kamar yang gelap. Kamar itu mirip gudang penyimpan kayu, bukan saja lembab, lagi gelap dan kotornya luar biasa, ruangan tersebut hanya diterangi sebuah pelita yang amat kecil. Air muka tiangpek Siam mau kelihatan semakin jengah, terdengar Chiang Yew bergumang memberi penjelasan. Kami-kami tidak tahu kalau Louis Siam ingin menyelamatkan jiwanya, maka selama ini ia-ia disekap di tempat ini. Louis Siam mendengus dingin, ia ambil pelita tadi dan didekatkan pada altar batu di mana berbaring seseorang, air muka orang itu pucat pasti melebih mayat, tubuhnya tak berkutik atau dengan perkataan lain lebih mirip sesosok mayat yang sudah lama mati. Menyaksikan keadaan orang itu, si Chen segera menjerit tertahan. Ah 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 dia sudah mati. Belum, ia belum mati hanya titik jaraknya dengan kematian memang sudah tak jauh lagi kata Louis Siam setelah memeriksa nafasnya. Ia segera berpaling dan berseru lebih jauh. Di sini kalian punya obat bagus apa saja, cepat keluarkan semua hitung aku hutang dengan kalian. Ah 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 ah, kenapa Louis Tai Hiap bicara begitu sungkan buru tiang puk sembo berseru? Hanya permintaan itu saja terlalu sederhana, apakah perlu memulihkan tonghang titik? Tonghang Siaw Hiap ke tempat lain? Jangan dikata pindah tempat asalkan kalian goncangkan sedikit saja tubuhnya mungkin napasnya segera akan putus. Sumo ai, coba kau tekan jalan darah Pekhawie. Hiatnya lalu perlahan salurkan hawa murni ke dalam tubuhnya. Si Chen menurut ia segera duduk di sisi tonghang Pek dan tekan telapaknya di atas batok kepala pemuda itu. Tampak Louis M tertawa getir. Sungguh tak nyana beberapa hari berselang aku melukai dirinya, sekarang aku harus menolong dirinya kembali. Siaw Sumo ai, tahukah kau apa sebabnya aku berbuat demikian? Merah padam selembar wajah si Chen, hal ini disebabkan ia merasa sangat girang dan gembira. Aku tahu, kau berbuat demikian karena diriku, karena kau dapat bersama-sama diriku kembali. Louis M cekal tangan si Chen Rat kedua orang itu saling berpandangan dengan penuh kemesraan. Tidak selang beberapa saat kemudian, tiang Pek Sem Mo telah muncul kembali dengan membawa macam jenis sobat. Louis M memilih beberapa di antaranya lalu ditumbuk jadi halus seperti bubuk dan dicampur dengan jinsom diaduk sebagai kuah, kemudian mementangkan mulut tonghang Pek dan mencekoki cairan tersebut ke dalam perutnya. Dalam pada itu tiada hentinya si Chen salurkan hawa murninya ke dalam tubuh tonghang Pek, beberapa saat kemudian perlahan pemuda itu telah membuka matanya dan sadar. Berbicara dari pihak tonghang Pek, sejak terluka dan jatuh tak sadarkan diri, baru kali ini ia sadar kembali. Ketika sadar, pertama yang dirasakan olehnya adalah segulung tenaga lunak yang meluncur masuk ke dalam. Tubuh tiada hentinya dari ubun, aliran panas dan lunak ini mendatangkan rasa yang nyaman buat seluruh tubuhnya. Saat ini dia tidak merasa tersiksa lagi, bahkan merasa dirinya seakan berbaring di atas awang di mana badannya sama sekali tak bertenaga, lunak, lemas dan ringan. Dengan membuang banyak tenaga ia membuka kelopak matanya diikuti otak pun jadi jernih kembali, ia mulai bisa berpikir, di mana aku sudahkah berada di rumah? Saat ini sepasang matanya tak dapat dipentangkan lebar. Pemuda itu cuma menangkap suara gadis yang terasa amat asing baginya. Suko, coba kau lihat ia sudah sadar kembali. Tong Hang Pek, tertegun, orang yang barusan bicara tentu saja si Shane, tapi pemuda itu tidak kenal dengan darah tersebut, setelah mendengar ucapan itu ia lantas berpikir lebih jauh. Kalau begitu aku belum berada di rumah tapi, kenapa suara gadis yang masih asing baginya titik? Mungkinkah si Soatang sudah ketimpa kemalangan? Makin dipikir hatinya semakin cemas, kelopak mata pun terbentang semakin lebar. Tapi tak sebuah bayangan pun berhasil ditangkap jelas, semuanya kabur, buram dan tidak jelas, ingin sekali ia buka suara namun tak sepotong suara pun berhasil dipancarkan dari mulutnya. Baru saja kau sadar, jangan terlalu gelisah, beristirahatlah sebentar baru bicara ujar gadis asing itu kembali. Tong Hang Pek mengedipkan matanya berulang kali, akhirnya ia dapat melihat jelas gadis di hadapannya, ia memiliki selembar wajah yang amat mempersonakan, hidungnya mancung, bibirnya kecil dan sepasang metah yang sayu. Aku, aku, aku berada, berada di mana rintih Tong Hang Pek, lirih. Tak usah keburu bicara, hitung baru saja kau jalan di akhirat dan sekarang sudah kembali ke dunia. Siapa kau di mana Nona, Nona si siapa itu Nona si si Cian Rada Melengak. Nona si titik Nona si dari benteng Tianit Poo titik selama. Ini titik selama ini kami selalu titik selalu bersama. Meski Tong Hang Pek sudah sadar, tapi kesehatan badannya masih terlalu lemah, rasa cemas yang mencekam membuat pandangannya jadi gelap, hampir saja pemuda itu jatuh tidak sadarkan kembali. Menyaksikan keadaannya tidak menguntungkan, si Cian segera menjerit. Suko. Waktu itu Louis M sedang berdiri di depan pintu, mendengar panggilan itu ia goyangkan tangannya berulang kali seakan sedang beritahu kepadanya bahwa ia tidak ingin diketahui oleh Tong Hang Pek. Si Cian mengerti maksudnya, ia menunduk dan berkata. Nona si yang kau maksudkan, dia titik dia titik si Cian sama sekali tidak kenal manusia macam apakah Nona si itu, ia tak biasa berbohong, maka setelah bicara setengah jalan ia berhenti dan tak sanggup meneruskan lebih jauh. Bagaimana titik bagaimana keadaannya tanya Tong Hang Pek dengan napas tersengkal. Mungkin ia berada dalam keadaan baik saja, sewaktu kami berjumpa dengan dirimu kau hanya seorang diri. Entah Nona itu berada di mana ketika kami temukan dirimu, keadaanmu lebih mirip dengan sesosok mayat. Tong Hang Pek menghela napas panjang, ia sadar dirinya tentulah sudah tidak sadarkan diri beberapa waktu lamanya. Perlahan ia pejamkan matanya atur pernafasan setelah itu membuka matanya kembali sambil berkata. Lalu sekarang titik aku titik aku berada di mana siapakah nama titik nama besar Nona. Sekarang kau ada di rumahnya Tiang Pek Semmu aku bernama si Cian. Nona siapa titik apa hubunganmu dengan si Tai Sian Seng? Beliau adalah ayahku, ayahku adalah sahabat karib gurumu si Bongkok Sakti Lihwe Sintuwo. Sewaktu kami tiba di sini kebetulan Tiang Pek Semmu hendak membuang dirimu ke tanah kuburan liar di belakang bukit sana, melihat kejadian ini Sukoku lantas turun tangan dan menyelamatkan jiwamu. Ketika si Cian bicara sampai di situ, Louis Sem telah goyangkan tangannya berulang kali, tapi si Cian tidak menggubris ia meneruskan katanya sampai selesai. Akhirnya begitu Tong Hang Pek berseru tertahan, di mana Su Hengmu sudah sepantasnya ku ucapkan terima kasih atas budi pertolongannya. Sukok kau kemarilah seru si Cio kemudian. Tentu saja Louis Sem mengerti maksud yang terkandung dalam hati kecil gadis tersebut, ia minta dirinya jangan bersembunyi dan menjumpai diri Tong Hang Pek. Hal ini ingin membuktikan bahwa dia, Louis Sem tidak selalu melakukan perbuatan jahat. Louis Sem tertawa getir, sebab dalam kolong langit hanya si Cian seorang yang dapat memahami isi hatinya. Kecuali gadis itu siapa yang mau percaya padanya. Ia sadar meski dirinya maju juga percuma Tong Hang Pek tak akan mempercaya dirinya, karena itu ia tetap berdiri tertegun di tempat semula. Sukok, cepatlah kemari kembali si Cio berseru. Melihat gadis itu mendesak terus, Louis Sem jadi serba salah, tak kuasa lagi ia menghela nafas panjang. Suara itu sangat dikenal oleh Tong Hang Pek, seketika pemuda ini dibuat tertegun, apalagi sewaktu Louis Sem muncul di hadapannya, ia semakin melengak dan hampiri saja tak mau mempercaya metu sendiri. Ditatapnya wajah Louis Sem tajam lalu pejam mata, dalam sekejap pikirannya terasa kacau, benarkah Louis Sem telah menyelamatkan jiwanya tapi hal ini tak mungkin terjadi. Pikiran Tong Hang Pek semakin kalut, diam ia berkata, ah 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 tak mungkin, yang kulihat pastilah suatu lamunan belaka mungkin lukaku yang terlalu parah menimbulkan pelbagai lamunan yang tak masuk di akal, hal ini tak mungkin terjadi, ia menghela nafas panjang dan tak mau buka matanya lagi. Dalam pada itu dari sisi telinganya kembali terdengar si Chen berkata, Sudah kau lihat dia adalah Louis Sukoku meski kau terluka di tangannya, tapi dia pula yang menyelamatkan jiwamu, kau panas bukan setelah ia berada bersama diriku, Louis Sukoku takkan melakukan perbuatan jahat lagi.